Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Pak Dita. Hari ini adalah seri pembahasan soal. Kita akan membahas soal ESPS Matematika kelas 5 untuk penjumlahan pecahan. Hari ini kita akan membahas seri pembahasan untuk bagian pertama, yaitu pembahasan soal seri matematika untuk ESPS untuk anak-anak kelas matematika kelas 5. Oke, kita ikuti ya. Hari ini yang pertama adalah latihan 1 halaman 6, jadi bisa dibuka. Kalau sudah ngerjakan tinggal kita cocokkan. Oke, langsung kita bahas saja ya. Langsung kita mulai. Nomor 1, 1 per 8 ditambah 3 per 4, kita jadikan per 8 sama dengan 1 per 8 ditambah 6 per 8, jadi ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Akan sama dengan 1 tambah 6, 7 per 8, selesai. Nomor 2, misalnya kita pakai cara cepat, 3 per 5 ditambah 1 per 2, 3 kali 2 per 5 kali 2 ditambah 1 kali 5, pernya sama ya, nanti 5 kali 2 ini. Akan sama dengan, perhatikan, 6 per 10 ditambah 5 per 10. Hasilnya adalah, 6 tambah 5 adalah 11 per 10. Ini boleh, cuma dalam pecahan itu pembilang harus, bisa mungkin kurang dari penyebut. Kita ubah ke pecahan yang kurang. 11 dibagi 10, 1, sisa 1 per 10. Oke ya, lanjut. Kalikan silang, maka kita pakai cara cepat aja, 1 per 6 tambah 1 per 4 sama dengan 1 kali 4 ditambah 1 kali 6. Jadi sebelah ini kali ini ya, dibagi 6 kali 4. Sama dengan 4 ditambah 6 per 24. Sama dengan, karena 6 kali 4, 24. 4 tambah 6, 10 per 24. Ya, kelamaan cara cepat ini biasanya tidak dalam bentuk paling seder. Nah, kita sederhanakan dulu ya. Kita bagi 2 itu 5, berarti per 2, selesai. Oke. Lanjut. Kita pakai cara cepat aja, biar cepat. 2 kali 2, 2 kali 2 ditambah 1 kali 9, per 9 kali 2. Sama dengan, 2 kali 2 adalah 4, 1 kali 9, 9 per 18. Sama dengan, nah ini banyak yang salah ya, 4 tambah 9 itu 13, bukan 14. Nah, kemarin PR-nya banyak yang salah gara-gara ini. Oke. Ya, lanjut ya. E, 1, 2, per 3 ditambah 5 per 6. Karena 1 tidak ada bahasanya, sudah kita sendirikan. 1, ya terus ini. Jadikan per 6 saja, ini kali 2. Ini kali 2. Jadi, 1, 4, per 6 ditambah 5 per 6. Sama dengan, ya, 1, 4, tambah 5 adalah 9 per 6. Ingat, usahakan membilang kurang dari penyebut. Akan sama dengan 9 bagi 6 itu 1 ya. 1 nanti ditambahkan sini. Tulis dulu boleh. 1 tambah 1, sisa 3 per 6. Atau bentuk sederhananya adalah, 1 tambah 1, 2. Ini kita bagi 3 langsung, biar sederhana. Sama dengan 1 per 2. Selesai. Lanjut ya. Oke. 2-nya sendiri, ini tidak ada tambah 2. 2-nya kita jadikan. Nah, ini kita kalikan cepat ya. Ini kalikan 4. Ini kalikan 4. Ini kalikan 5. Ini kalikan 5. Oke. Berarti, 4 kali 4, 16 per 20. Ditambah 5 per 20. Akan sama dengan 2, 21 per 20. Ingat, 21 per 20. 21 dibagi 20 itu 1, sisa 1. 1 nanti tambahkan 2. Atau boleh ditulis ini. 2 tambah 1, 1 per 20. Selesainya adalah 3, 1 per 20. Sudah ya. Ini caranya, ini jumlahkan. 1 tambah 2 adalah 3. Yang ini kalikan cara cepat ya. 5 kali 3 ditambah 2 kali 7 dibagi 7 kali 3. Sama dengan 3, 15 ditambah 14 dibagi 21. Sama dengan 3, 29 per 21. 29 bagi 21, 1 sisa 8. Berarti nanti satunya tambah sini, jawaban terakhir adalah 4. Kata tambah 21, ini adalah 8, ini 4 ya. 8 per 21. Sederhana sekali. Oke. Semakin ke sini, semakin komplek ya. Ini 2 tambah 1 adalah, 2 tambah 1 adalah 3. Terus ini, jadikan per 24, kita kalikan. Ini kita pakai KPK ya. KPKnya 8 dan 6 itu 24. Ini kali 3, berarti atas harus kali 3. Ini jadi 24 kali 4, kita kalikan ini 4 ya. 5 kali 3 itu 15 per 24. Ditambah 4 per 24. Akan sama dengan 3, 19 per 24. Selesai. Lanjut. 3 tambah 2 langsung sama dengan 5. Nah, ini kita jadikan KPKnya saja. Jadikan 40 kali 4. Ini kali 4. Kalau atas, namanya pecahan senil ya. Ada pelajaran kelas 4 ya. Itu nilainya sebiar sama itu kita kalikan 4. Atas pembilang kalikan 4, berarti penyebut harus kalikan 4. Ini jadikan 40 nanti ini berarti kali 5. Penyebut kalikan 5, berarti pembilang juga harus kalikan 5. Jadi harus hafal. Atas itu pembilang, bawah penyebut ya. 3 kali 4 itu 12, per 10 kali 4 itu 40. Ditambah, 3 kali 5 itu 15, per 40 juga. Akan sama dengan 5, 27, per 40. Ini saya usahakan ke pecahan campuran semua. Oke, lanjut. Nomor 2 sekarang. Kalau kali ini namanya pecahan desima, ingat, koma harus lurus. Caranya di sebelah sini misalkan 2,3 ditambah 0,4. Ya sederhana. Kita jumlahkan biasa saja. 3 tambah 4, 7. Koma, komanya lurus. 2 tambah 0, 2. Jadi jawabannya adalah 2,7. 7,2 ditambah 3,2. Sudah kan? Kayaknya penjumlahan biasa saja. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 3, 10. Komanya lurus. Sama kan? 10,4. Lanjut. 4,56 ditambah 2,84. 6 tambah 4, 0. 10, nyimpen 1. 6 tambah 8 adalah 4. Nyimpen 1. 5, 6, 7, 7. Kalau ada 7,40 ini ya. Bacanya 7,40 ya. Itu tulisnya boleh 7,4 saja. 7,4 ya. Terus ini nomor D. 2D ya. 8,35. 1,6. 6-nya nggak boleh di sini. Komanya lurus ya. Kita jumlahkan. Ini nggak ada, kasih 0 saja. Boleh. 5, 9, 9. Sudah, berarti 9,95. Yang E, perhatikan. 10,054. Ini adalah 2,356. Kita jumlahkan. 0, nyimpen 1. 1, nyimpen 1. 4. 2, 1. G, dan 12,41. 0-nya nggak usah ditulis. 0-0 terakhir setelah koma itu tidak bernilai. Boleh tambah 0 sampai Amerika? Boleh. Nggak masalah. Lanjut. Ini yang F ya. Kita mulai. F langsung saja. 12,57. 0, komanya harus lurus. Ingat. 0, 5, 3. Yang nggak ada koma ini, nggak ada angkanya. Kasih 0. Boleh. Kita jumlahkan. 3, 12, nyimpen 1. 6,21. Berarti 12,623. Ingat. Koma lurus. 10,009. Ditambah 1,001. Kita jumlahkan. 9 ditambah 1, 0. Nyimpen 1 di sini. Ini 0 tetap. Ini 1, 1. Kita tuliskan. 11,01. 11,01. Nolnya nggak usah ditulis. Ingat. Kemudian lanjut. 15,235. 4,065. Lalu kita jumlahkan. 0, nyimpen 1. 0 lagi nyimpen 1. 3, ini 9. Ini 1. Berarti kita tulis 19,3. Bacanya nggak boleh. 9,300. 9,300. Terakhir, soal terakhir. 20,25. Kita jumlah dengan 9,05. Semoga saya nyalinya soal di buku sama ya. Nyalinya salah ya. Nanti diingatkan aja di komen kalau ada yang salah. 5 tambah 5 itu 0. Nyimpen 1, 3. 9, 2. Jadi, 29,3. Oke. Selesai. Lanjut. Soal yang ketiga. Ingat, kita bahas di pembahasan soal ya. 75 persen ditambah 1 per 5. Kita boleh mau jadikan persen, boleh pecahan, boleh. Saya suka ke desimal. Karena desimal itu paling mudah ya. Kalau persen gini, lebih mudah langsung aja 0,75. Ditambah ini adalah 0,2. Berarti hasilnya adalah. Sebenarnya sama dengan berulitan ini nggak boleh. Harusnya di sini. Tapi ini menghemat tempat ya. Ini sama dengan 0,95. Oke. Ini juga. Ini adalah 0,6. Ditambah. Ya, kerjakan semudah kita aja. Kalau kita mudahnya ke desimal, ya buat ke desimal aja. Nggak apa-apa, boleh. Nggak harus. Apa namanya. Eh, hasilnya sama. Ini hasilnya adalah 95 sama. Ada langannya beda ya. Lanjut. 45 persen. Eh, enak. Berarti ke desimal semua boleh? Boleh. Nggak apa-apa. 0,45. Ditambah. 0,875. Ya, kalau takut salah, kita buat susun. Tapi karena tempatnya nggak susun ya. Apa namanya nggak? Tempatnya nggak ada untuk menyusun ya. Buat ya. Langsung aja ya. 5. Ini 5. 2. Nyimpan 1. 5. 3,13. Karena tempat menyusunnya tidak ada. Oke, ini. Ini. 3,2 per 5 itu 0. Nanti kan 4 per 10. Jadi, 3,4. Ditambah 1,73. Kan sama dengan. Oh ya, ini belum dikasih garis 2 ya. Ini. 3 dulu. Karena ini nggak ada pasangnya. 4. Tambah 7 adalah 11. 1. Nyimpan 1. 4. 5. Oke. Lanjut. Ternyata mudah ke desimal. Iya. Lebih mudah ke desimal. Kalau bisa mudah desimal. Tapi syaratnya. Kan udah dari seri kelas 4 ya. 5, 5, 3 per 4. Kalau sering latihan, sering lihat nanti lama-lama hafal kok. Nggak perlu ngitung. Nggak padetan. Nggak ngitung. 5, 3 per 4. Itu 3 per 4 berapa? 0,75. Berarti ini 5, 75. Jadi, nanti lama-lama bisa. Tapi mau dihitung juga nggak masalah. 3 per 4 kan 75 perseratus. Ini sama dengan. Ingat. Persen itu perseratus. Jadi, komanya 2. Jadi, nanti ini 1,25. Hasilnya ini 0. Nyimpan 1. 0, nyimpan 1. 5, 6. Berarti ini hasilnya 7. Ada yang jawab 7,00? Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Oke. Kok saya ke bentuk persen semua? Ke bentuk desimal semua ke pecan. Enaknya ke situ ya. Nggak apa-apa kan kita bahas. 5,25. Ditambah. 25 persen itu 0,25. Biar yang di rumah juga menghapalkan cara termudahnya. 25 persen itu 50. Berarti ini namanya 5,5. Sudah. Terus ini 36 persen adalah 0,36. Kok mudah sekali yang mencari saya? Ya, mudah. 2 per 5 itu nanti 4 per 10. Berarti 2,4. Hasilnya adalah nanti adalah ini adalah 2,76. Ini 1 per 5 itu 0,25 ya. Berarti 3,25. Ditambah 6,75. Ya, biasanya 25 tambah 7,5 kan 1. 6 tambah 3,9. Berarti jawabannya adalah 10. Terus ini 10,5 itu yang ini 10,5 ya. Ditambah. 10 persen itu berapa? Ya, 0,1. Komanya geser 2 ya. Berarti tinggal 0,1. Berarti hasilnya adalah 10 kemana. Sederhana bukan? Sudah. Saya kira hari ini cukup. Diulang-ulang lagi. Yang binyong diulang-ulang lagi boleh ditanyakan di komen. Yang belum jelas bagian mana saya ulang lagi ya. Yang jelas adalah dalam belajar itu kita nggak akan salah. Kalau sering-sering menguang. Sering-sering latihan ya. Diulang-ulang lagi. Dilihat lagi. Terus kemudian buat soal sendiri. Di tingkat namanya. Biasanya anak yang paling kreatif itu. Biasanya nanti dibuat soal sendiri. Nanti kira-kira yang bisa kerjakan mana. Kita cek pakai kalkulator. Boleh kita manfaatkan teknologi kalkulator. Kalau punya orang tua yang dikerjakan orang tua. Nggak masalah. Kalau orang lainnya cukup. Belajar mandir. Nggak apa-apa ya. Sudah. Sekian dari saya. Ada salahnya. Mohon maaf. Jangan lupa like. Kemudian komen ya. Untuk anak-anak komen. Saya nama siapa komen. Silahkan komen aja. Terus kemudian ditanyakan apa. Tunggu seri-seri berikutnya. Saya akan upload minggu ini langsung pembahasan dari soal ESPS itu. Tiga halaman. Tiga buku ya. Bukan tiga buku. Tiga latihan. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu seri-seri berikutnya. Terima kasih.